Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Di video kali ini, aku mengajak kalian mau reactnya guys Mengenai tentang SGE Ini SGE ini lagi viral di media sosial ya guys Karena tadi malam itu, debat cawapres Yang ditayang di televisi yang ada di Indonesia Seru kan guys? Yang mana salah satu paslon 02 Mas Raka, Buming Raka Memberikan pertanyaan kepada Caimin mengenai SGE Yang mana SGE Itu adalah State Global Islamic Economy Banyak sih orang gak menyangka Mas Gibran memberikan pertanyaan seperti itu Karena dia memberikan pertanyaan seperti ini guys SGE, terima kasih SGE ini kan kepanjangannya bahasa Inggris Terus Mas Gibran menyingkatnya dengan menggunakan bahasa Indonesia Kenapa gak menggunakan bahasa Inggris juga SGE Kenapa gak seperti itu? Tapi dalam video ini guys Kita bukan mau mencari kesalahan salah satu paslon Tapi kita disini membahas tentang bahasa ya guys Karena bahasa itu adalah suatu identitas negara kita Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar Agar semua orang mengerti apa yang kita ucapkan Kalau kita untuk mempersingkat kata-kata kita Ya seperti kata-kata gaul Itu sih hal yang wajar ya Kalau perkataan gaul seperti OTW Seperti itu kan Singkatan HRD Terus pinjol Itu mungkin orang paham Tapi kalau SGE ini ya Dilontarkan di saat perdebatan Ya menurut aku sih kurang Gimana gitu ya guys Tapi ya kita lihat apa pendapat orang mengenai SGE Atau SGE ini Oh ya guys sebelum kita lanjutkan Disini aku mau jelasin dulu Kita react video kali ini Bukan karena aku memilih salah satu calon presiden ini ya guys Disini aku pihak netral Gak kemana-mana Karena aku belum menentukan pilihan Kita boleh berbeda pendapat Asalkan jangan ada di antara kita Menjelek-jelekkan salah satu pihak Oke bisa ya Selanjutnya Bahasa baku Bahasa baku Saya gak dapat Karena di dalam dunia ekonomi Kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris Kenapa dia ngomongnya SGE 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 Gitu loh SGE Gak lah Karena dia memang ini menggunakan literatur Inggris Tapi dia ngomongnya SGE Tapi dia ngomongnya SGE LLAH bahasa Inggris Terus saya gak dapat Gini loh Gini loh Gini Mas Farley Udahlah Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo Dari 2014 Sambian ini mendukung Prabowo Oh, oh. Ini di dunia ekonomi Dan salah satu Ekonomi yang penting itu adalah Ekonomi syariah Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah Yang namanya SGEA Atau SGEA Itu adalah sesuatu Kena ketawa ini State of global islamic economy Ada juga global islamic economy Indicator Kenapa gak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Karena itu sudah menjadi bahasa bapak Saya gak dapet Karena gini loh Kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris Kenapa dia ngomongnya SGEA 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 Ketika ada pertanyaan Yang terlalu spesifik Yang disampaikan oleh satu capres tadi Misalnya Soal carbon capture and storage Mereka mengernyitkan dahi Soal SGEA SGEA Mereka nanya Apa itu SGEA? Apa itu SGEA? Nah ini merupakan cerminan Bahwa seharusnya Debat itu bisa dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat Disini mereka gak ngerti Disini mereka gak dapet apa-apa Jadi Ya mereka bingung Tau SGEA pak? Gak tau Tau carbon capture and storage Gak tau juga Gak tau pak Jadi nanyanya apa itu? Gimana tadi? Tapi kalau soal Bicara soal pinjol misalnya Mereka SGEA Terima kasih Terus terang SGEA Saya gak paham SGEA Waduh Cahimin Masa sekelah cawapres Gak tau PT SGEA Gua sebagai Aloe Ginta Ginting Yang memiliki motto hidup Mencerdaskan kehidupan bangsa Akan menjelaskan kepada Cahimin Dan kalian yang gak paham Tentang SGEA Atau dibaca SGEA Biar lebih gampang jelasinnya Gua pake JGPT Nah Oke JGPT Apa itu SGEA? Gua tanya ini ke JGPT JGPT pasti paham SGEA menuju pada berbagai Tenggung konteks Dan Smart Green Kayaknya bukan Ini Gua salah paham Sabar Sabar Oke Nah sekarang pasti tau Kalo dalam segi ekonomi Nah SGEA itu Mungkin Ini 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 CGPT yang ngerol Kita pindah AI lain Pindah AI lain Oke Karena CGPTnya suren Gua pake copylet AI Oke Kita tanya Jadi AI Apa itu SGEA dalam ekonomi Islam Ha Oke Dia kayaknya tau jawabannya Wey Hmm SGEA adalah singkatan dari Ah benar ini Stand of Global Islamic Economy Yaitu sebuah laporan tahunan Yang memberikan gambaran Tentang perkembangan ekonomi Islam Di seluruh dunia Nah bisa dibilang juga Nah bisa dibilang juga SGEA itu sebagai laporan tahunan atau indikator Untuk mengukur sebuah negara Islam di ekonominya guys Gitu ekonomi syariahnya Mulai dari makanan halal Busana sederhana Busana muslima dan penjualan-penjualan lainnya berbual Islami Gitu SGE Faham kalian kan sekarang Gitu aja gak bisa jawab Tapi mending sih daripada sonfolak jadi asan sulfat Mending jelas gak tau aja dari awal Secara substansi saya tidak terlalu mendapatkan Tapi kalau secara kelicikan saya mendapatkan Kelisikan yang diulang Jadi ketika 2014 Bapaknya bertanya kepada Prabowo Tentang singkatan di dalam pemerintahan Yang tentu saja Pak Prabowo tidak paham Di 2019 dia bertanya tentang Unicorn Yang malam ini dia bertanya kepada Tentang SGEA State global islamik Itu bukan bertanya Itu adalah menyebab Dan hal yang semacam itu adalah triki Dan ketika saya imin tahu Arah pertanyaannya langsung bisa dijawab Dan tidak semua orang kan mengerti Karena ini kan uji komitmen Bukan menguji ilmu pengadalan umum Karena orang tidak diajarkan untuk mengapal singkatan Jadi itu adalah cara-cara licik yang turun dari bapaknya ke anaknya Yang paling istimewa adalah bagaimana seorang anak muda berlaku licik Ini adalah istimewa dalam hal negatif Oke Karena di jaman kira mahasiswa Dikira diajarkan pertanyaan yang baik adalah setengah dari jawaban Oke Ini bukan saja pertanyaannya tidak baik Tapi buruk Dengan bertanya semacam itu Dengan cara semacam itu Ya mestinya tidak boleh orang nanya tentang singkatan Karena singkatan itu ya tidak semua orang tahu Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis Pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif Dan ini yang sesungguhnya dibawa Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah Tapi juga publik bisa menilai Kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality Bukan aspek substansi Padahal makin tinggi posisi Makin berfokus pada substansi Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja Dan publik nanti akan menilai Apakah memang ini format cerdas-cermat untuk hafalan Atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai Yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan Baik terima kasih Pak Kalau masalah SIPT ya tentu saya tahu Pak Saya kan wari kota Pak Saya masih pakai SIPT Oke guys sudah sama-sama kita bersama ya Pertanyaan dari Mas Gibran Raka Boming Raka Mengenai SGIE Kalian sudah paham kan apa itu SGIE Atau SGIE Oke SGIE ini pembahasannya mengenai ekonomi syariah State of Global Islamic Economy Ini guys kita baca dulu komentar orang ya SGIE itu bacaannya SGIE atau SGIE Ya betul sedangkan singkatan bahasa Inggris Terus kita lihat lagi Emang pertanyaan sudah disain kan bapaknya Ini lagi Tunggu ya Jujur gue yang jurusan ekonomi syariah aja Nggak pernah dengar SGIE Iya guys Aku yang magister akutansi aja juga Nggak pernah dengar SGIE Yang sering dengar State of Global Islamic Economy Tapi itulah guys ya singkatannya SGIE Atau kalau dalam bahasa Indonesia SGIE Ada lagi komentar yang lain Tema ekonomi yang berhubungan dengan SGIE ya State of Global Islamic Economy Apalagi Gue juga yakin pendukungnya sendiri nggak tahu SGIE Disini kalian teman-teman sudah menyaksikan bersama mengenai SGIE ini Kalian memiliki pendapat ataupun komentar Boleh tulis di kolom komentar ya Kita disini semuanya guys Hindari memburuk-burukkan Hindari menjelek-jelekkan salah satu jawabers ini guys Jangan ada di antara kita menghina ataupun merendahkan Mengejek atau juga mencari keburukan salah satu calon Itu adalah hal yang nggak baik Itu harus kita hindari semuanya Agar di Indonesia ini tetap aman, damai, tentram Tidak ada kejelekan ataupun keburukan dalam demokrasi yang ada di Indonesia ini Slow aja lah semuanya Jangan mencari kejelekan-kejelekan orang Tapi disini kita guys bukan untuk merendahkan salah satu paslon Kita disini ngebahas tentang penggunaan bahasanya itu ya guys Ingat penggunaan dalam bahasanya Bahasa Indonesia gitu Terus guys aku mohon maaf nih Mana tahu ada kataku yang salah Yang kurang tepat yang menyinggung salah satu pihak disini Berikan kritik dan saran anda Insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!